Intro Halo semuanya, nama aku Hans dan aku adalah brand ambasador dari ILECOL tahun 2021 Nah, kali ini aku mau ngasih tau ke kalian semua bagaimana cara menghitung pembagian pecahan Oke, ikuti terus ya Nah teman-teman disini aku udah punya soal nomor pertama yaitu 10 per 6 dibagi dengan 1 per 3 Nah teman-teman cara pembagian pecahan seperti ini adalah kalian merubah tanda bagi menjadi tanda kali Tetapi harus diingat di pecahan bilangan kedua di sebelah kanan ini Kalian harus balik teman-teman Jadi penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut Contohnya seperti ini Jadi 10 per 6 dibagi 1 per 3 menjadi 10 per 6 dikali kita balik teman-teman 3 per 1 Nah ini bisa dicoret 3 dicoret 6 menjadi 2 2 dicoret 10 menjadi 5 Jadi 5 per 1 atau 5 Nah sekarang untuk soal nomor 2 Sama teman-teman 3 per 4 dibagi 1 per 2 Kita ubah pembagiannya menjadi kali dan menukar penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut di bilangan yang sebelah kanan Oke, kita kerjain aja langsung Per 4 dikali 2 per 1 Ini bisa kita coret menjadi 2 Hasilnya adalah Ini jadi 1 ya teman-teman Jadi 3 kali 1 2 kali 1 Karena udah kita coret Jadinya 3 per 2 Inilah hasil akhirnya Nah teman-teman untuk soal nomor 3 ini bentuknya agak berbeda Ini adalah pecahan dengan bentuk desimal Caranya sama seperti soal-soal sebelumnya Tetapi kita agar mempermudah kita perlu merubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa Jadi bisa kita tulis 0,6 itu sama dengan 6 per 10 Seperti ini Dibagi dengan 2 0,2 adalah 2 per 10 Seperti ini Nah sekarang tinggal kita kerjakan seperti cara sebelumnya Merubah tanda bagi menjadi kali Dan menukar penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut Jadi bisa kita tulis 6 per 10 dikali 10 per 2 Ini tinggal bisa kita coret 10 Coret 10 Jadi 1 Ini 2 Coret dengan 6 Jadi 3 2 nya sisa 1 Jadi jawabannya adalah 3 kali 1 per 1 kali 1 sama dengan 3 Gitu teman-teman Nah bagaimana teman-teman Mudah kan pembagian bilangan pecahan Jadi kalian cuma harus merubah tanda bagi menjadi tanda kali Tetapi jangan lupa menukar bilangan pecahan yang di sebelah kanan Dari penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut Gitu aja teman-teman Oke Semoga ilmu dari aku bermanfaat buat kalian semua Semangat belajarnya Dadah